Buat teman-teman freelancer atau teman-teman yang punya skill dan ingin mendapatkan klien, salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan calon klien atau calon pelanggan kita supaya mau menggunakan jasa kita adalah dengan cara kita menampilkan atau memberikan informasi yang selengkap mungkin di website portfolio. Jadi supaya apa? Supaya calon pelanggan itu bisa melihat nih, kita itu punya skill apa aja. Kita punya gadget apa aja, device apa aja yang untuk menunjang pekerjaan kita untuk melayani mereka. Nah itulah pentingnya yang namanya website portfolio. Contohnya kayak gini ya, jadi yang di layar ini adalah contoh format website. Contoh website yang formatnya itu portfolio atau CV ya. Jadi di sini kita bisa menampilkan profil teman-teman itu seperti apa ya, backgroundnya, latar belakangnya ya. Mungkin kalau punya social media juga bisa ditampilkan di sini supaya calon klien itu semakin trust ya ke kita ya. Dan kemudian kita juga bisa menampilkan juga nih, misalkan kita bikin teman-teman adalah skillnya seorang fotografer atau videografer ya. Punya skill untuk bikin video, punya skill untuk motret ya. Bisa ditampilkan di sini supaya calon klien itu atau calon pelanggan itu bisa melihat, oh videonya kayak gini nih, keren banget nih. Jadi semakin percaya mereka pada saat mau menggunakan jasa teman-teman ya. Plus di sini kita juga bisa menampilkan nih, misalkan peralatan apa aja sih yang kita pakai untuk memproduksi sebuah video atau foto ya, bisa teman-teman tampilkan ya. Dan kontak-kontaknya juga tentunya bisa ditampilkan di sini. Jadi ini adalah website dengan bentuk portfolio ya. Tampilannya simple ya, dan bikinnya juga gampang banget. Di video ini nanti akan saya tunjukin ke teman-teman, gimana caranya bikin website kayak gini tuh tanpa perlu kita punya skill coding, skill website, dan sebagainya. Pokoknya gampang banget buat teman-teman pemula ya. Apalagi teman-teman yang sebenarnya sudah punya skill, dan mungkin selama ini juga sudah freelance ya. Punya klien, tapi mungkin belum punya website seperti ini, yang sebenarnya website seperti ini itu sangat-sangat membantu kita dalam mendapatkan pelanggan. Jadi kalau misalkan teman-teman selama ini mungkin bingung menjelaskan, saya punya ini, saya bisa ini, bisa itu. Nah tinggal kasih aja nih, Pak atau Bu bisa cek di website saya ya, ini website saya alamatnya ini. Nanti mereka bisa cek sendiri, mereka bisa browsing sendiri nih, ngeliat-ngeliat sendiri hasil karyanya, wih keren juga nih. Oke deh, saya pakai jasa emas atau jasa mbak, nah kayak gitu caranya ya. Jadi langsung aja saya tunjukin ke teman-teman gimana caranya kita bikin website yang seperti ini untuk menampilkan portfolio kita. Tonton sampai selesai, saya tunjukin caranya ya. Nah langkah pertama untuk memiliki website adalah kita wajib punya hosting dan domain ya. Hosting dan domain itu tidak bisa dibeli permanen dan menurut saya juga hampir nggak ditemukan ya yang gratis hostingnya. Jadi memang ini berbayar ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, akan saya tunjukin gimana caranya mendapatkan hosting yang sangat murah dan gratis domain ya. Kalau teman-teman lihat di sini, di website hostinger.co.id. Jadi Hostinger ini adalah penyedia layanan web hosting di Indonesia dan di beberapa negara di dunia. Ya di sini bisa teman-teman cek di bawah nih, ini ya ada data centernya atau servernya itu ada di beberapa negara termasuk di Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal keamanannya dan layanan dari hostinger ini ya. Nah berikutnya teman-teman bisa cek di sini ya, ini kan ada harganya nih. Mungkin teman-teman akan melihat, wah lumayan juga nih harganya. Tapi akan saya tunjukin ya, kita tuh bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada ini dengan semua fitur yang ada. Jadi sama ya, walaupun harganya kita bayarnya itu nggak segini. Kalau misalkan kita cek ya di pilihan yang paket bisnis, ini kan di sini tertulis Rp45.000 per bulan ya. Kita cek nih ya. Kalau misalkan kita itu setahun atau dua tahun, itu berapa sih yang kita keluarkan seharusnya ya. Kalau pakai harga normal yang di sini. Oke, di sini ada pilihan misalkan ini ya, 12 bulan itu. Kalau sebulannya Rp59.000, 12 bulan itu dapatnya ada sekitaran Rp700.000 ya. Rp700.000 sekian. Kalau misalkan kita mau yang Rp45.000 sebulan itu, kita harus langganan 4 tahun ya. 4 tahun itu jatuhnya nih sekitaran Rp2.000.000 nih. Baik banget ya, lumayan sih ya. Atau kita mau lebih hemat lagi, 2 tahun adalah Rp49.900 jatuhnya Rp1,197.000. Nah, ini kan terlihat mahal banget ya. Nah, gimana caranya bisa kita itu dapat harga yang jauh lebih murah daripada ini. Nah, saya kasih tau ya. Jadi, silakan teman-teman cek link yang ada di deskripsi. Nanti teka-tik aja di browser atau langsung di klik ya. Alamannya di sini nih. bit.ly, terus ini ya, garis miring AYID HST. Nah, teman-teman kunjungi link ini. Nah, nanti akan masuk ke form. Jadi, form ini adalah khusus untuk teman-teman yang serius mau bikin website dan mau untuk mengeluarkan sedikit biaya untuk mengakusisi atau membeli atau berlangganan hosting di hostinger ya. Kenapa saya bilang sedikit dana adalah karena ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, nanti kita isi di sini ya. Teman-teman nanti isi di sini semuanya datanya. Dan nanti pilih di sini nih. Nah, ini ya saya kasih tau tadi ya. Tadi misalkan kita pilih yang WordPress ya. WordPress 2 tahun. Nih, WordPress ini tanpa domain kita cari yang dengan domain ya. Yang WordPress 2 tahun nih. Ada hosting ya, web hosting plus domain bisnis ya. Atau ini nih. Sama ya, ini 1 tahun, ini 2 tahun ya. Bayangkan teman-teman. Tadi kan di sini kita kalau 2 tahun ya, 24 bulan itu bayarnya 1,1 juta. Hampir 1,2 juta kan. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, 2 tahun website WordPress web hosting plus gratis domain. Total lagiannya 1,18 juta. Tapi kita cuma bayar 400 ribu ya. Kalau 1 tahun, itu bayarnya cuma 250 ribu. Kita bisa dapetin hosting selama 1 tahun plus domain ya. Aslinya tagihannya 700 ribu ya. Nih, teman-teman lihat lagi ya. Kalau 1 tahun, dia 12 bulan. Tagihannya adalah 700 ribuan kan. Tapi di sini kita cukup bayar 250 ribu ya. Jadi, serius ini murah banget. Walaupun kita bayarnya murah. Tapi, fitur-fiturnya kita nggak dipotong ya. Jadi, teman-teman akan dapetin semua seperti yang normalnya untuk pembayaran lewat website. Nah, caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek link yang saya sebutin di bawah tadi ya. Yang ke sini. Teman-teman isi aja semuanya di sini. Ya, terus teman-teman klik di sini ya. Nanti ini adalah untuk petunjuknya. Kalau bingung caranya gimana. Kalian di video ini nggak saya sebutin step-by-stepnya. Nanti biar nggak terlalu panjang videonya ya. Nah, teman-teman nanti di sini itu ada ya. Ada beberapa slide. Ini bisa ikutin aja panduannya. Ya, nanti cara ordernya gimana ya. Kita klik apa dulu. Isi apa dan sebagainya nanti ada di sini ya. Termasuk rekeningnya ya. Untuk data rekening nanti ada. Rekening transfernya ya. Nanti ada di sini. Di slide nomor sekian nih. Nomor berapa ya. Nanti teman-teman ceklah ya. Nah, di sini nanti ada pembayarannya ke rekening ini. Ya, namanya ini ya. Teman-teman jangan khawatir kalau ini loh. Kok bukan ke rekeningnya Hostinger. Nggak masalah teman-teman. Karena ini memang khusus untuk yang promo. Kalau teman-teman mau bayar pakai harga normal. Nggak apa-apa. Bisa nanti langsung bayarnya segini ya. Nanti lewat. Ya, tadi lewat rekeningnya Hostinger. Tapi kalau mau lebih murah. Teman-teman nanti khusus yang untuk promo. Nanti pembayarannya ke rekening yang ini ya. Jangan khawatir nanti uangnya. Nanti jangan-jangan uangnya nggak nyampe nih. Website saya nggak nyala nih. Hosting saya nggak aktif nih. Jangan khawatir. Ini udah beberapa kali. Dan udah banyak juga teman-teman saya yang aktifasi hostingnya. Menggunakan cara ini. Menggunakan promo yang ada di Hostinger ini. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Ini bisa teman-teman manfaatin. Kalau sebelumnya sudah punya hosting. Yang ternyata mau perpanjangan lagi. Ternyata mahal. Coba pindahin ke Hostinger. Atau buat teman-teman yang belum pernah punya hosting. Nah, ini saatnya untuk punya hosting. Untuk bikin website dari Inno. Oke. Nah, itu adalah syarat utama ya. Teman-teman harus punya hosting dulu ya. Saya sarankan manfaatin aja promo hosting dari Hostinger ini. Linknya ada di deskripsi video ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman itu eksekusi. Udah punya web hosting di Hostinger. Saya anggap teman-teman udah ngikuti tutorial sebelumnya. Di video saya sebelumnya juga sudah ada. Dan sudah aktifasi hostingnya. Jadi sekarang kita tinggal login aja ke hosting kita di Hostinger ya. Oke, alamatnya di Hostinger.co.id. Terus sebelah kanan atas ada tombol login. Kita klik login aja. Nanti kita masukin alamat email dan passwordnya ya. Password untuk login ke Hostinger. Nah, begitu teman-teman akses yang pertama kali. Biasanya nanti masih kosong semua ya. Untuk hosting ini juga masih kosong. Klaim domain juga masih ada nih. Untuk teman-teman yang ambil paket yang free domain ya. Yang dapat gratis domain. Nah, kalau teman-teman dapat gratis domain silahkan manfaatin aja. Tinggal klik claim domain ya. Terus di sini kita isi aja ya nama domainnya. Misalkan nama domainnya mau diisi nama atau nama dan profesi atau apa itu bebas ya. Tinggal ketik aja misalkan kita kasih nama apa yang nama domainnya. JokoWibowo gitu ya. Wibowo.com Nah, di sini teman-teman saya pilih ya extensionnya mau yang apa. Misalkan .com. Cek dulu. Ada nggak? Nah, kalau kayak gini berarti bisa dipakai nih JokoWibowo.com ya misalnya ya. Atau nama lain misalkan Joko Fotografi gitu ya. Joko Foto. Joko Foto gini ya. Cek di .com ada nggak? Ternyata nggak ada. Ya kita ganti. Misalkan teman-teman gantinya bisa ganti namanya. Misalkan Joko Fotografi atau Joko Foto Apa. Atau Joko Studio gitu ya. Atau ini ganti ya. Bukan .com tapi yang .me misalkan ya. Kita cek nih. Nah, ternyata ada ya. Bisa dipakai nih gratis selama satu tahun. Jadi seperti itu ya caranya ya. Nah, tapi di sini saya akan tunjukin kalau kita langsung ke bikin website-nya ya. Nanti caranya juga sama kalau sudah ada domainnya. Nanti tinggal pakai aja. Oke. Nah, sekarang teman-teman lanjut ke sini ya. Di bagian website. Sebelah kiri. Terus ada bagian ini nih. Di sini ada tombol add website atau tambahkan website. Kita klik di sini. Terus kita pilih yang WordPress ya. Terus lagi teman-teman klik yang add website. Terus pilih yang WordPress. Jadi kita bikin website yang berbasis WordPress. Untuk bahasanya bebas ya. Mau diisi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi saya ini saya contohin pakai bahasa Inggris ya. Karena udah terbiasanya begitu saya. Terus kita bikin password. Teman-teman silahkan bikin password. Password ini nanti buat login ke websitenya. Ya, kalau sudah klik next. Terus di sini kita create blank site aja. Ya, yang di bawah ini. Yang atas gak usah dicentang. Terus nanti di sini teman-teman tinggal masukin domainnya aja. Yang tadi udah dibikin. Misalkan yang tadi Joko Fotografi atau Joko Wibowo gitu ya. Nah, karena saya udah punya domain sebelumnya. Di sini ada skill cuan ini udah ada sebelumnya kan. Saya mau pakai ini. Tapi saya mau bikinnya di subdomain. Jadi subdomain itu adalah kita menggunakan domain yang sama. Tapi alamatnya beda. Sedikit beda. Ada tambahan ya. Di sini saya mau bikinnya portfolio gitu ya. Portfolio. skill cuan.com Nanti harusnya muncul di sini gratis nih. Oh ini salah ya. Salah ketik ya. Skill cuan.com Nah, free domain ya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga ada tulisannya kan. Type any word in front of your domain atau tambahkan kata apapun di depan domain Anda sebelum domain Anda untuk membuat subdomain. Ya, jadi formatnya kayak gini nih. Ya, contoh ini stegging. Skill cuan.com atau portfolio. Skill cuan.com dan sebagainya. Nah, kalau sudah diisi. Kemudian kita klik next aja. Nah, di sini langsung proses ya. Untuk menginstall wordpress. Jadi nanti nggak perlu pakai lama. Website kita akan langsung jadi. Tapi masih blank ya. Karena kan tadi kita bikin yang blank. Baru nanti kita bikin isinya kayak gimana kita sesuaikan. Oke. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Jadi begitu prosesnya selesai, kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Jadi ini tampilan dashboard dari website yang kita barusan bikin ya. Ini alamat websitenya portfolio.skillcuan.com. Ya, dibikin tanggal sekian dan sebagainya. Ada banyak-banyak menu di sini. Dan kita juga bisa berpindah ke website lain di sini nih. Ya, di sebelah kiri ada nih. Saya sudah bikin beberapa website. Misalkan di skill cuan.com atau test skill cuan.com. Itu bisa pindahnya dari sini ya. Ini untuk pengaturan masing-masing websitenya. Seperti itu. Oke. Jadi praktis banget sebenarnya ya. Kalau kita bikin website WordPress itu di Hostinger ini. Langkah-langkahnya juga simple. Tinggal klik-klik aja selesai ya. Kita bisa lihat preview-nya di sini nih. Preview website di sini atau di sini sama aja sih. Kita coba cek ya. Nah, ini tampilannya kayak gini. Ini masih kosong ya. Artinya masih, ya belum kita apa-apain. Belum sesuai dengan yang kita mau. Karena kan kita maunya tuh untuk portfolio ya. Untuk profile pribadi, untuk CV dan sebagainya ya. Nah, di sini ada banyak pengaturannya. Tapi di sini akan saya langsung tunjukin gimana sih kita masuk ke daleman website ini. Di website kita ini supaya kita bisa ganti nanti tampilannya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada tombol admin panel ya. Sekali lagi di sini ada tombol admin panel. Silahkan klik di sini. Jadi admin panel ini adalah tombol untuk masuk ke dalam website WordPress kita. Nah, kalau ini kan masih di halaman hosting kita ya. Atau belum masuk ke website. Tapi masih di pengaturan di hostingnya. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke website. Masuknya di sini. Klik admin panel. Jadi enaknya pakai hostinger ini. Kalau kita bikin website WordPress juga. Kalau masuk ke website-nya, nggak perlu masukin password-password lagi. Nggak perlu login-login lagi. Walaupun sebelumnya kita udah bikin ya tadi di awal kan pas kita mau bikin website kan kita masukin email kita apa, password lo untuk masuk website-nya apa. Nah, itu kita nggak perlu login lagi. Karena udah terintegrasi dengan hostinger. Nah, ini adalah tampilan di halaman daleman website kita nih. Portfolio.skills.com. Langkah selanjutnya kita ke bagian experience ya. Terus pilih themes atau tema, tema websitenya. Nah, kita pilih di sini add new themes atau tambahkan tema baru. Terus di sini kita pakai tema Astra nih. Supaya nanti kita gampang bikinnya ya. Nggak perlu mikir panjang lebar, nggak perlu skill apapun. Tinggal klik-klik aja, tinggal edit-edit aja gampang ya. Di sini pakai menu Astra. Kalau misalkan nggak ada Astra, tema Astra ini nggak muncul, teman-teman klik aja di sini. Astra gini ya. Nanti pasti akan muncul nih ya, Astra. Oke. Silahkan di klik install atau mau di preview dulu nggak masalah. Tapi saran saya sih langsung aja install gini ya. Untuk mempersingkat waktu. Sudah terinstall dan sekarang kita tinggal aktifasi ya. Kita klik activate atau aktifkan sekarang. Nah, ini posisinya sudah aktif ya. Sudah ada Astra-nya sudah terinstall di sini. Ini sudah ada menunya di sebelah kiri. Terus berikutnya kita pilih ini nih. Let's get start with starter template. Ini adalah template dari Astra yang berisi banyak banget tampilan layout website yang kita bisa gunakan dengan mudah ya. Tanpa perlu kita bikin dari nol. Ini tentu saja mempersingkat waktu ya. Teman-teman silahkan klik di sini. Start with starter template. Nah, lalu kita dibawa ke halaman ini. Di sini ada pertanyaan ya. Kita mau bikinnya pakai AI Web Builder atau klasik starter template. Ini jangan pilih dulu ya. Teman-teman jangan pilih dulu. Tapi kita ke atas dulu ya. Di atas ini teman-teman perhatikan ya. Di sini ada pilihan nih. Kalau kita klik ada drop down-nya. menu ke bawah nih ada AI Website Builder, ada Block Editor, terus ada Elementor, ada Beaver Builder. Jadi ini tuh adalah software-nya atau editor-nya untuk mengedit website kita mau pakai apa ya. Jadi gitu. Nah, saran saya teman-teman pilih yang ini dulu nih. Pilih yang Elementor ya. Jadi, buat teman-teman yang belum paham Elementor itu apa sih. Jadi Elementor itu adalah sebuah plugin ya. Yang untuk memudahkan kita tuh dalam mendekor atau mendesain sebuah website ya. Entah itu dari nol, entah itu kita mengedit template. Jadi, nggak perlu pakai programming, pakai coding-coding yang saya sendiri juga nggak ngerti ya. Itu teman-teman bisa pakai Elementor aja. Jadi ini cara termudah untuk bikin website dengan simple ya. Nah, begitu teman-teman klik Elementor. Nanti kan di sini juga muncul nih ya. Templatenya ada banyak banget ya. Tapi memang ada yang premium. Jadi, premium ini berbayar ya. Kita pakai yang gratis aja. Terus di sini ada pilihan personal site ya. Di sini ada portfolio. Nanti ada nih contoh-contohnya ya. Websitenya kayak gini ya. Tuh, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi, kita bisa pilih yang teman-teman suka ya. Tapi, jangan pilih yang premium ya. Karena yang premium kan nanti berbayar. Boleh kita pakai yang berbayar. Kalau teman-teman udah paham, udah mungkin budget ada dan sebagainya. Selain portfolio sebenarnya juga banyak ya. Di sini juga ada khusus nih fotografer. Nih ya, ada kayak gini juga nih khusus yang untuk fotografer. Atau untuk profesional yang lain. Misalkan teman-teman adalah seorang financial planner gitu ya. Atau konsultan apa, kesehatan, medis, atau hukum. Nanti bisa juga bikin di sini kok ya. Banyak di sini kita pilihannya. Tinggal teman-teman pilih aja ya. Nah, terus kita mau pakai yang personal side. Terus yang ini ya, portfolio. Terus seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini nih. Di sini ada nih. Vlogger ya. Judulnya vlogger. Nah, di sini kita ada beberapa customisasi ya. Atau customisasi di sini itu. Boleh teman-teman pilih, boleh enggak ya. Biar default aja juga masalah. Ya, ini saya kosongin dulu. Side logonya saya kosongin. Terus fontnya, warnanya juga saya kosongin. Jadi default aja. Terus kita klik continue. Misalkan kita udah pilih yang ini ya. Kalau mau pilih yang lain, nanti ini di close aja nih. Atau di back ya. Teman-teman pilih yang lain. Misalkan yang mana gitu ya. Nah, misalkan yang ini. Oh, tapi ini berbayar ya. Coba kita pilih yang lain gitu ya. Yang sama-sama free juga. Misalnya yang seperti ini. Jadi ini cara untuk melihat preview-nya ya teman-teman. Preview template-nya. Nah, ini halaman awalnya saja. Nanti kita bisa edit semuanya. Edit fotonya, edit namanya, edit kalimatnya. Itu bisa banget, oke. Nah, ini kan juga website nih. Walaupun tampilannya sederhana ya. Ini lebih ke seperti biolink ya. Tapi tampilannya unik nih. Unik banget, oke. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Kalau misalkan saya udah pilih yang ini. Terus rangka berikutnya apa? Nah, setelah melihat preview-nya. Ini udah cukup lengkap nih kayaknya nih. Cocok lah. Nanti tinggal saya edit-edit aja nih. Nah, teman-teman klik continue. Terus ini boleh diisi, boleh dicentang atau enggak ya. Tergantung teman-teman mau pakai atau enggak. Tapi saya sih nggak pakai ya. Kita langsung aja skip di steps. Atau continue bisa. Yang penting ini nggak saya centang. Tapi kalau mau dicentang juga boleh. Silahkan. Saya skip aja. Terus di sini ada pengisian data ya. Ini saya sih kosongin aja nggak apa-apa kok. Nanti kita bisa edit-edit kok ya. Ini saya kosongin. Terus saya lanjut submit and build my website. Oke. Nah, di sini dia langsung install. Temanya, plugin-nya, dan sebagainya nanti di install. Ya, nggak pakai lama. Tinggal pilih-pilih aja. Jadi, nggak perlu kita terlalu paham mengenai gimana sih cara bikin website yang manual dari nol banget. Itu nggak perlu teman-teman. Kecuali memang teman-teman adalah seorang programmer yang menawarkan website untuk klien. Tapi kan ini website untuk kita pakai sendiri kan. Ya, jadi pakai yang sederhana aja nggak masalah. Oke, ini udah mau selesai ya. Udah mau 90%. Congratulations. Websitenya udah jadi hanya dalam waktu 26 detik. Jadi, cepet banget kan bikin website nggak pakai lama. Serius. Oke, kita mau lihat website-nya kayak gimana. Ya, klik aja nih. View your website. Nah, ini sepertinya belum ini ya. Belum update. Kita coba refresh dulu. Nah, ya. Terus hanya Jacob Smith. Nanti namanya bisa kita ganti. Fotonya bisa teman-teman ganti. Terus ini bahasa. Isinya kan bahasa-bahasa. Nggak jelas nih ya. Bahasa Inggris bukan. Bahasa apa ini. Kita nggak tahu. Ini nanti kita bisa ganti dengan kalimat kita sendiri ya. Terus teman-teman mau menampilkan. Ya, seperti ini nanti bisa ya. Menampilkan video-video teman-teman sendiri bisa. Menampilkan gadget apa aja yang dipunyai untuk memproduksi sebuah konten atau video atau foto bisa banget. Bahkan mau menampilkan. Misalkan klien yang udah pernah bekerja sama dengan kita tuh apa aja mau tampilkan di sini. Ya, nggak masalah. Bisa banget ya. Oke, kalau sudah selesai teman-teman tinggal kalau mau edit dalemannya tinggal klik ini nih. Visit dashboard. Jadi dashboard ini adalah dashboard daleman website WordPress kita. Jadi balik lagi ke sini ya. Di sini sudah ada Elementor-nya. Sudah ada Astra-nya nih di Appearance. Sudah ada tema Astra-nya ya. Nanti kalau teman-teman klik Times nanti ada tema Astra-nya. Nih di sini ada Astra. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita coba edit-edit ya. Tampilannya supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya kalau kita mau edit tampilan dari website yang udah kita bikin tadi ya. Kan tadi masih default kan. Nah, untuk mengedit tampilannya misalkan mengganti ini namanya, mengganti text-nya, mengganti fotonya. Itu kita masuk ke admin ya. Ke panel admin website WordPress kita. Terus di sini ada bagian page ya. Ini bagian page atau laman ya kalau bahasa Indonesia. Teman-teman masuk ke pages ya atau page. Nah, di sini ada dua item ya. Yang pertama atau dua page ya. Yang pertama home. Yang kedua privacy policy. Nah, yang home ini adalah tampilan yang tadi kita lihat ya. Teman-teman kalau belum yakin bisa klik aja nih view-nya. Di view ini ya. Klik kanan terus open new tab. Nanti kan kelihatan tampilannya kayak gini nih. Nah, ini kan yang kita mau edit ya. Oke. Terus teman-teman balik ke sini. Di sini ada menu edit with elementor. Nah, teman-teman silahkan klik aja nih edit with elementor. Silahkan di klik atau di klik kanan juga boleh. Open new tab ya. Supaya nggak kehilangan halaman ini ya. Ini saya contohin. Kita open new tab ya. Nanti terbuka di tab baru seperti ini. Nah, kalau ada notifikasi kayak gini di skip aja atau di close. Nggak masalah ya. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Kalau kita mau edit ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan elementor itu kita akan mudah mengeditnya. Contoh ya. Di sini kita ada namanya nih defaultnya kan Jacob Smith. Kita mau edit misalkan. Jadi Joko Tingkir gitu ya. Nah, langsung bisa berubah otomatis. Tanpa perlu kita melakukan banyak hal yang kita nggak tahu ya. Praktis banget ya teman-teman ya. Terus misalkan ini mau dikasih kita hapus dulu ya ini structure-nya. Supaya lebih jelas tampilannya. Ini kita mau ganti nih professional blogger-nya. Professional videographer gitu ya. Atau photographer gitu ya. Kita ketik di sini. Jadi begitu teman-teman klik di sini. Nanti sebelah kanan ini pasti ada halaman untuk edit-nya ya. Sama seperti tadi ya. Yang ini kan kita arahkan mouse ke sini. Edit text-nya nih. Nah, sebelah sini akan muncul kan tulisannya. Tulisannya. Begitupun yang di sini. Kita mau edit ini. Tinggal klik aja. Klik. Nah, di sini akan berubah kan. Professional photographer misalkan gitu ya. Photographer. Tulisannya gini ya. Oke. Terus. Di sini misalkan kita mau kasih kata-kata perkenalan. Halo ya. Nama saya. Joko Tingkir. Saya adalah fotografer profesional gitu ya. Yang sudah ber. Selama 15 tahun. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Nanti kan semuanya bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi tampilannya bisa berubah seperti ini ya. Kalau misalkan ini sudah oke ya teman-teman nanti klik publish ya. Terus misalkan mau ganti fotonya. Ya, mau ganti foto. Jadi di sini ada beberapa elemen foto ya teman-teman perhatikan ya. Jadi ada foto yang ini aja. Ini sebenarnya foto bisa. Aslinya kayak gini ya. Teman-teman bisa cek ya. Ini kalau kita klik fotonya nih. Sebenarnya dia fotonya tuh kayak gini aja. Nggak ada backgroundnya. Lalu di belakang ini ditambahkan background. Nah, ini juga kita bisa atur ya. Teman-teman mau bikin foto yang seperti ini. Yang lagi bawa kamera. Terus lagi berdiri atau duduk di batu ya. Nanti backgroundnya dihilangkan. Kita pakai background yang ada di sini. Itu juga bisa banget ya. Kalau mau ganti fotonya ya gampang. Misalkan tadi di sini kan kursornya. Nah, kalau mau ganti fotonya tinggal teman-teman klik aja nih foto yang ini ya. Klik di sini. Nih, dia langsung muncul pilihan foto untuk diganti. Kita tinggal klik di sini. Berikutnya tinggal kita pilih aja file foto yang kita udah siapin ya. Teman-teman harus siapkan file fotonya ya. Misalnya ini saya udah siapin fotonya ini. Nah, terus dipilih nanti otomatis dia akan ter-upload ke website kita. Terus di-insert aja. Nah, kayak gini nih jadinya. Berikutnya kalau teman-teman mau atur posisi fotonya. Ini bisa langsung di-drag aja ya. Misalkan ini kita geser ke tengah. Jadi nanti kalau di-preview fullscreen. Nanti teman-teman klik ini ya. Ini untuk menghilangkan menu elementor yang ada di sidebar ya. Untuk settingan elementornya kita bisa hilangkan. Sembunyikan dulu ya. Nah, nanti tambahannya seperti ini. Oke. Terus misalkan ya. Ini kan tampilannya untuk preview-nya posisi di laptop ya. Kalau mau dilihat di HP kayak gimana sih? Nah, ini di atas ada tombol untuk nge-preview di HP ya atau mobile. Jadi layout-nya nanti akan vertikal atau portrait. Kalau ini kan landscape ya. Untuk laptop atau komentar nanti kayak gini tampilannya ya. Nah, ini bisa di-klik di sini. Nah, di sini teman-teman juga harus ganti nih. Jadi ada dua foto ternyata di template ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di versi desktop nih. Ini ada foto yang ini ya. Ini akan tampil kalau dilihat dari laptop atau komputer. Nah, terus teman-teman perhatikan ya. Di sini ada bayangan nih. Bayangan foto yang tadi, yang lama ya. Posisinya kayak gini. Tapi kalau kita di fullscreen atau versi tampilan desktop. Ini kita hilangkan real preview-nya ini. Nah, di sini nggak ada bayangannya ya. Yang ada hanya ini aja. Yang tadi itu apa sih? Jadi ini tuh sebenarnya yang samar-samar ini adalah gambar yang disembunyikan. Maksudnya gini. Jadi ini gambar ini hanya akan tampil untuk preview di versi tertentu. Contoh ya, ini di versi apa namanya laptop. Ini gambar ini nggak tampil ya. Alias tersembunyi. Tapi kalau teman-teman lihat di gambar versi mobile. Ya, dia muncul. Ya, yang di tempat kita tadi. Yang foto yang baru nggak muncul. Nah, ini teman-teman harus ganti nih. Ganti juga caranya dengan cara yang sama ya. Dengan klik ini fotonya. Nah, kalau di sini nggak muncul fotonya. Teman-teman alihkan ke sini nih. Konten. Jadi di sini kan ada tiga settingan ya. Kita mau setting konten, style, dan advance ya. Karena ini tadi munculnya advance. Kita klik konten dulu. Nah, ini kita ganti nih. Kita ganti sama yang kita sudah upload tadi ya. Jadi nggak perlu upload dua kali. Tapi kita pilih aja yang sudah kita upload tadi. Karena kan toh gambarnya sama kan. Kalau sudah klik select. Nah, jadinya nanti di HP itu tampilannya kayak gini ya. Oke, teman-teman. Sudah benar ya. Tinggal kita balik lagi ke sini. Nanti akan terlihat dua bayangan nih. Yang satu ini. Satu ini. Ini khusus akan tampil di laptop. Yang buka laptop nanti tampilnya kayak gini. Satu aja ya. Seperti ini. Cuma satu nih. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk mengganti foto dan memposisikannya. Jadi perhatikan di sini ada tiga menu ya. Atau tiga tab. Yang pertama tab content. Ini untuk mengganti kontennya. Yang style ini untuk mengganti. Atau merubah atau men-setting style-nya. Style itu misalkan ukurannya. Ya. Ini ukurannya mau gede atau kecil. Terus. Contoh ya. Ini ya. Ini kita klik style-nya. Ini ada 100% kan. Kita mau kecilin. Juga bisa ya. Kalau mau besar lagi gimana? Nah, teman-teman alus upload foto yang resolusinya lebih besar. Ini kebetulan mentok di sini. Karena resolusi fotonya kecil. Tapi kalau misalkan teman-teman upload ke foto yang resolusinya. Misalkan 2000px gitu ya. Nanti dia bisa lebih besar lagi. Tinggal setting aja skill-nya di sini. Oke. Terus yang lain ada settingan lain juga. Terus di sini di Advan. Advan itu nanti contohnya ada ya. Tadi untuk menyembunyikan ya. Contoh untuk gambar yang ini. Kita klik ya. Nah, kalau teman-teman cek di Advan-nya. Di menu Advan-nya. Di bawah ini ada menu responsive. Nah, dia akan tersembunyi di desktop dan di tablet. Jadi, kalau orang buka desktop. Buka websitenya lewat laptop atau lewat tablet. Gambar yang ini nggak muncul. Tapi yang ini aja kemunculannya ya. Ini kan di samping nih. Nanti dia yang muncul ada yang di tengah aja. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Berikutnya setelah bisa merubah teks. Terus foto. Apalagi teman-teman yang bisa kita lakukan di template ini. Kita bisa merubah background-nya. Ini saya contohkan ya. Untuk merubah background. Jadi, kalau teman-teman perhatikan ya. Di sini kan kita udah mengganti fotonya. Tapi latar belakangnya nggak ikut ganti ya. Karena kan ini fotonya tuh foto tanpa background ya. Foto yang cuma orangnya saja ya. Background-nya nggak ada. Terus kita gimana mau ganti background-nya. Misalkan ini background-nya kan gunung nih. Kita mau ganti. Yang bukan gunung ya. Caranya gampang. Jadi, background ini biasanya adanya di kontainer yang utama. Jadi, kontainer itu ini ya. Ada kotak-kotak di sini nih. Nah, ini kan ada kotak yang full ya. Ada yang besar. Ini ada kotak-kotak kecil. Kalau ini elemennya ya. Ini fotonya. Ini teks. Ini teks. Ini teks ya. Terus di dalam di teks-teks dan foto ini berada di dalam sebuah kotak besar. Nah, kontak besar tuh boleh kita sebut dengan kontainer ya. Nah, di sini kalau kita klik nih. Di sini ada. Kalau kita kursor arahkan ke atas. Dia ada seperti apa ya. Tiga ikon kecil ini ya. Ada plus, ada X, ada titik-titik 6. Nah, kita klik di sini. Nanti di sebelah kiri akan berubah jadi edit container. Terus, teman-teman perhatikan di bagian style. Nah, di klik di sini. Ada kan nih. Ada image-nya. Jadi, di bagian style. Terus ada menu background. Di sini ada image-nya. Nah, image-nya tuh kayak gini. Makanya dia terlihat background-nya seperti ini ya. Gambar apa ya? Hutan gitu ya. Teman-teman klik di choose image. Nah, ini kita bisa ganti. Misalkan pakai image yang udah ada di sini. Nanti jadinya kayak gini. Kita tes dulu ya. Nah, ya. Jadi seperti ini. Akan terlihat beda sama yang tadi ya. Tapi mungkin kayaknya nggak cocok pakai ini. Yaudah, teman-teman siapin aja background yang teman-teman udah set sendiri. Contoh, saya upload ya dari laptop atau dari komputer. Saya udah siapin background ini. Jadi, background-nya adalah pemandangan kota. Oke. Terus saya pilih yang filenya. Terus kita klik select. Nah, seperti ini ya. Jadi, sekarang background-nya udah berubah seperti ini. Nah, kita cek ya. Jadi, dia akan ikut berubah juga, teman-teman ya. Tampilannya juga akan berubah. Nah, jadinya terlihatnya seperti ini. Kalau di fullscreen, nanti teman-teman klik di sini aja. Seperti yang tadi. Kita hilangkan elemen menu sidebar di elementor-nya. Kita klik. Nah, jadi tampilannya kayak gini, teman-teman. Oke. Keren ya. Jadi, kita bisa merubah tampilannya semua kita. Misalkan mau rubah background-nya jadi gambar atau foto di sawah, atau di jalan, ya, atau di pantai, atau di studio, teman-teman. Itu bisa juga fleksibel banget. Kemudian, untuk hal-hal yang lain, seperti yang text ini, teman-teman bisa rubahnya seperti tadi. Tinggal klik-klik aja ya. Jadi, semuanya. Nah, untuk video ini juga bisa nih. Contoh ya, di sini kan ada video nih. Ada video seperti ini. Apakah ini kita bisa ganti sih? Bisa banget, teman-teman. Termasuk juga tombol ya, atau button. Contoh tombol itu kayak gini. Ini ada tulisan visit my channel ya. Harusnya kan kalau kita klik di sini, atau pengunjung website kita itu nge-klik di sini, langsung terbuka channel YouTube kita. Misalnya, kita maunya begitu ya. Misalkan di channel YouTube itu, teman-teman sering menampilkan video testimoni dari klien, atau video-video hasil karya, teman-teman. Itu juga bisa ya. Nah, misalkan ini adalah channel YouTube saya ya. Channel YouTube saya ini ada URL-nya dong, ada alamatnya dong. Nah, teman-teman, klik copy aja alamat channel YouTube, teman-teman. Silahkan di-copy. Misalnya, begini sudah di-copy ya. Terus, balik lagi ke sini. Dan kita ke ini, visit my channel ya. Diklik. Nah, di sini kan ada edit button-nya ya. Edit button. Terus, ini di bagian link ini. Silahkan teman-teman isi ya. Ya, diisi dengan link yang tadi. Kita paste di teman-teman ini ya. Kalau sudah, teman-teman cek di sini ada link option. Ini di-click dulu. Terus, dipilih yang open in new window. Artinya, kalau misalkan nanti orang itu nge-click button ini, dia tidak akan kehilangan halaman ini. Maksudnya, halaman ini tidak akan tutup, tapi akan terbuka di jendela baru ya. Seperti itu. Jadi, nanti begitu orang mau kembali lagi ke halaman ini, mereka tidak perlu back-back itu loh. Karena kan ini sudah ada ya. Tapi, kalau misalkan teman-teman setting seperti ini, nanti begitu mereka klik ini, halaman ini akan pindah ke YouTube ya. Nanti kalau di-back bisa lagi. Tapi, itu opsional ya. Jadi, kalau klik open in new window-nya diaktifkan, nanti akan terbuka tab baru untuk menampilkan channel YouTube kita. Seperti itu saja sih. Oke, saya contohin dulu ya. Ini kalau misalkan sudah, ya sudah di-edit semuanya, teman-teman klik publish. Supaya nanti tersimpan atau bisa di-apply ya. Jadi, kalau sekarang kita cek di, apa namanya, di halaman website kita, kita cek ya, visit site. Itu harusnya tampilannya sudah berubah. Nah, seperti ini ya. Tampilannya sudah berubah. Terus, kalau misalkan kita klik visit my channel, nih, orang mengunjungi button ini, di-klik. Nah, dia akan terbuka tab baru ya. Halo, teman-teman. Gatuh lagi dengan saya, Andika. Jadi, di video TikTok saya, apa namanya? Tab yang lama tadi. Oke. Seperti itu, teman-teman. Untuk menambahkan button atau mengedit button supaya kita bisa custom ya. Ini kita bisa aplikasikan di tempat lain. Misalkan nanti ada button untuk Instagram atau channel lain itu bisa ya, teman-teman ya. Berikutnya, bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan video kita yang ada di YouTube ya. Misalkan teman-teman sudah punya video di YouTube kan. Kalau tadi kan untuk menambahkan link ke channel kita ya. Tapi untuk memasukkan beberapa video supaya untuk sample, misalkan untuk preview, bagaimana caranya? Gampang ya, teman-teman ya. Kalau dari template ini kan, ini kan sepertinya video ya. Harusnya kalau di klik ini dia bisa mener video. Tapi ternyata kalau di klik itu dia itu cuma gambar aja nih. Ini gambar tombol play ya. Ini juga sama. Nggak bisa nge-play video. Nah, ini itu cuma dummy aja ya. Namanya juga template kan. Nah, gimana sih kalau kita mau masukin video di sini ya. Gampang ya, teman-teman ya. Teman-teman kita klik dulu di sini. Nanti kan di sini ada kotaknya nih. Kalau misalkan di sini nggak berubah ya. Kita arahkan mouse di sini. Terus kita klik kanan ya. Terus kita klik edit container. Nah, dia akan masuk ke container ini. Bukan container besar ya. Tapi container ini aja. Dan langsung ke style nih. Di sini ada fotonya kan. Kita hapus dulu. Ini foto. Kita hapus kayak gini. Nah, jadinya kosong kayak gini kan. Terus kita masukin video. Teman-teman, cara masukin elemen video gimana? Di sini ada tombol plus. Teman-teman perhatikan ya. Ada tombol plus. Jadi ini untuk memasukkan elemen baru. Kalau tadi kan kita mengedit ya. Mengedit text. Mengedit gambar. Gimana kalau memasukkan gambar atau teks. Kotak. Kotak teks. Atau video gimana? Nah, ini. Klik tombol plus. Nanti di sini ada widget ya. Widget nanti ada layout. Ada container. Di layout ini ada container dan grid. Terus di basic ini ada heading atau text ya. Terus ada image. Ada text editor. Video dan sebagainya. Button juga ada. Nah, kita pilih yang video ya. Kita pilih video. Terus kita seret ke sini. Kita drag ya. Ini kita pilih. Terus kita masukin di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Terus yang ini di bawah kita bisa hapus aja. Ini kita hapus. Nah, jadi seperti ini jadinya. Oke. Nah, terus jadi kalau misalkan orang nanti ada klik video di sini dia akan ngeplay videonya nih teman-teman. Tuh ya. Terus gimana cara gantinya ini dengan link video kita. Gampang ya. Teman-teman klik aja di sini. Terus kita pilih ini ya. Tombol pensil ini ya. Supaya kita bisa edit. Kalau nggak muncul. Kalau ini kan kita pilih pensilnya dia otomatis hilang sendiri. Nah, ini gimana caranya. Nah, kalau case-nya seperti ini kita nggak bisa edit videonya ya. Kita udah klik-klik di sini. Kok nggak muncul? Ternyata malah muncul untuk settingan yang fitur vlog atau yang text di atasnya. Teman-teman nggak usah bingung ya. Caranya gampang nih. Tinggal kita klik ke atas. Di sini ada structure ya. Kayak gambar kertas yang ditumbuk-tumbuk itu ya. Kita pilih structure. Jadi di sini kita bisa lihat nih. Sebenarnya ada apa aja sih di dalam website ini ya. Strukturnya kayak gimana. Isinya apa aja. Nah, teman-teman pilih nih yang video ya. Di sini ada video. Teman-teman klik di sini. Klik ya. Nah, di sini akan otomatis berubah ya. Jadi video. Tinggal masukin aja. Ini video kita. Kita cari video kita di YouTube. Misalnya kita contoh aja ya. Ini saya contohin aja ya. Contoh ini ada video ini. Kita copy linknya. Terus kita kembali ke sini. Dan kita ganti link ini dengan link yang barusan. Nah, jadi di sini sudah bisa tampil videonya. Ya, begitu pun nanti dengan yang lain. Ini kita bisa hapus ya. Kita hapus dulu gambarnya. Edit container. Kita bisa hapus gambarnya ya. Ini kita hapus dulu. Kita pilih lagi video. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita ganti lagi dengan video kita. Ini hanya contoh ya, teman-teman ya. Terus kalau mau menyesuaikan ini gimana nih? Kok di sini ada gap-nya jauh nih? Nah, teman-teman klik aja di bagian ini. Container ini ya. Kita cari nih. Mana sih yang menyebabkan dia jaraknya jauh? Oh, ternyata ini ya, padding-nya atau jarak dari garis luar ini ke dalam ini karena ternyata 88. Kita hapus aja. Jadi 0. Nah, kayak gini kan. Terus yang atas ini margin kita mau hapus juga boleh. Enggak juga gak apa-apa. Jadinya nanti kalau di preview akan tampil seperti ini ya. Jadi ada video yang besar nanti mungkin buat teman-teman video perkenalan atau video company profile atau apa. Yang lainnya video-video testimoni itu bisa juga seperti ini. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sangat mudah. Cara lainnya untuk edit foto ini juga sama. Edit text-nya juga sama ya. Dan teman-teman bisa menampilkan alamat atau nomor WA dan email dan sebagainya nanti di sini bisa di edit. Jadi seperti itu teman-teman untuk membuat website dengan tampilan portfolio yang sederhana yang bisa menampilkan apa sih yang kita mau tawarkan, apa sih yang kita punya yang perlu klien kita ketahui lewat sebuah halaman website yang cukup sederhana tapi bisa memuat banyak informasi caranya dengan menggunakan template yang sudah ada aja. Cara editnya gampang banget, gak perlu skill yang kayak gimana-gimana. Teman-teman cukup pahamin aja layout-layoutnya nanti menu-menunya di website menggunakan elementor dan template dari Astra yang tadi udah saya seputin. Oke. Sampai di sini videonya. Teman-teman kalau masih belum paham bisa diulangin video ini dari awal. Dan jangan lupa untuk kebutuhan website hosting ya. Teman-teman bisa menggunakan hostinger di alamat di hostinger.co.id. Jadi kalau mau menggunakan promo dari saya supaya bisa bayarnya tuh gak semahal ini cukup bayar 200 ribuan, 100 ribuan, atau bahkan 400 ribu untuk 2 tahun atau 24 bulan. Teman-teman langsung aja cek link yang ada di deskripsi di video ini. Sampai di sini videonya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Sub indo by broth3rmax